tit yeay assalamualaikum guys welcome back to my channel ya bersama aku Fadli Hidayat di channel project ringan channel project ringan ini tolong di subrek ya guys ya di subrek pencet tombol subreknya titit 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 ya gitu guys oke guys kali ini aku akan melakukan sebuah unboxing ya isinya 4 buah sebuahnya hanya unboxing aja so apa itu kita langsung buka aja set 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 ya yang jelas unboxing ini isinya alat yang sangat canggih guys pakai gunting aja lah ya pakai gunting alat yang sangat canggih jadi alat ini berfungsi untuk mengukur-ukur gitu bukan untuk yang lain tapi pasti sudah ada yang punya kayak gini jadi alat ini sangat presisi menurut aku sebelumnya aku sudah pernah punya satu cuman permasalahannya gara-gara aku itu mengesotkan alias merusakkan wadahnya cuman dibungkus kayak gini kayak kain mori ya guys ih guntingnya gak landep guys guntingnya not not tunde land tunde deb ya tunde landep itu bahasa londo yang saya pelajari not tunde landep gitu sah wala tara jreng 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 gak ada sesuatu yang spesial ya kayaknya kayak ombroan umbyuan ya kayak kayak gini kayak umbyuan aja kayak gak ter gak terpabrikasi dengan sempurna seleh seleh nah kayak gini nih guys ini alat ukur apa ini ini sebenarnya nama dari pabrikanya itu adalah usb doctor jadi buat ngukur ampere usb ketika kita ngecas handphone dan lain-lain nah oke guys sekarang aku akan membacakan spek singkatnya aja ya dari ini jadi dia ini rank voltasenya jadi voltase input yang bisa diterima oleh alat ini itu 4 volt sampai dengan 30 volt ya tapi sebenarnya kalau voltasenya di bawah 4 volt ini hanya menyala redup gitu aja dan masih cukup akurat tapi kalau saran aku ya 4 volt ke atas karena IC-nya ini dia itu ada regulatornya itu sekitar 3 volt atau 3,3 volt jadi kalau voltasenya di bawah 3,3 volt dia akan redup LCD-nya terus ini guys untuk ketelitiannya pembacaan voltase itu 0,01 volt jadi dia sangat teliti sekali karena toleransi kesalahannya sangat kecil ya terus untuk pembacaan ampere nih guys ampere-nya itu 0,0 sampai 3 ampere jadi alat ini maksimal itu 3 ampere untuk pembacaan arusnya jadi dia bisa membaca arus sampai maksimal 3 ampere jadi kalau untuk ngukur panel surya pun bisa guys ngukur panel surya 10 WP itu masih bisa ya 20 WP masih bisa terus untuk ini nih guys ketelitiannya arus itu sama 0,01 ampere ya sekitar segitu dan ini dia itu punya kalkulasi jadi kalkulasi V kali I ini sebenarnya I ya ya sama A sama aja lah ya pokoknya gitu nah itu kan ketemunya daya jadi dia bisa membaca daya saat ini nanti kita praktek praktekan ya pokoknya kalau ngomong itu pakai kepleset juga guys pakai ke sandung-sandung guys biarin aja dia bisa membaca berapa word saat ini digunakan dan bisa terakumulasi ya itu terhadap waktu jadi dia bisa membaca berapa WH selama alat ini menyala terus digunakan untuk menyuplai beban atau mengecas HP sampai selesai itu yang masuk berapa WH gitu bisa jadi alat ini kalau dibalik fungsi untuk mendischar baterai BMS gitu ya 1S kalau 1S bisa gak kayaknya 2S 2S nah itu bisa kalau 1S kurang tahu aku kalau 2S udah jadi rakitan bisa 3S bisa 4S bisa nanti ketahuan WH nya aduh kesinggol-singgol guys oke sekarang aku akan mencoba menyalakan alat ini jadi aku siapkan 2 saja karena yang 2 nya sudah di Boking oh ya untuk harganya itu sekitar harga 100 ribuan nih guys jadi kalau kalian beli rank harganya segitu nanti bisa diketik USB doctor atau USB charger eh USB tester yang 7 in 1 ya 7 in 1 jadi alat ini bisa membaca beraneka ragam coba kita colokkan dulu set voltase charger ini berapa 5,19 volt dan aku akan coba satunya 5,19 volt sama ya guys karena presisinya cukup tinggi ya guys dan dia stabil anteng gitu guys oke terus sekarang tombol ini itu fungsinya untuk digunakan sebagai tombol melihat menu berikutnya 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 dan sekaligus digunakan untuk mereset menjadi 0,0 jadi ditekan lama gini maka dia akan reset ke 0,0 setelah digunakan untuk mengisi HP misalnya kayak gitu atau menyuplai lampu misalnya kayak gitu nah aku akan contohkan dulu aku akan mengecas ini pakai ini ya baterai dan kita nanti akan dapat angka disini guys ini colokkan kabel chargernya set dan aku akan mengecasnya pakai handphone juga bisa kok tek nah dia terbaca arus pengisiannya 0,9 ampere dan voltasenya drop jadi 517 voltase charger ini terus ada dayanya daya wattnya itu 5,0 coba diperdekat perdekat gini guys nah 5,087 watt presisi sekalikan guys sekitar segitu nah terus angka yang di bawahnya ini guys ntar angka di bawahnya yang watt ini nih 0 6 3 wh yang baris kedua itu adalah total yang masuk nanti akan bertambah bertambah terus berapa wh yang masuk dan bawahnya lagi adalah waktu ya waktu dan disini aku akan kasih contoh lagi untuk menu selanjutnya menu selanjutnya ini pembacaannya sama nih guys jadi ada MR jadi ada resistansi ya resistansinya terbaca ini sebenarnya aku masih belum tahu resistansi apa ini yang jelas ini voltase untuk disini dan ini 0 volt di negatifnya terus ini ada D1 eh Dmin dan Dplus ini adalah saluran data misalnya kita kayak transfer file gitu kan dia nanti voltasenya bisa naik gitu transfer file dari komputer dari komputer ke hp apa gimana nanti voltasenya ikut berubah-ubah naik ya terus ini waktu juga dan ini ampere saat ini 0,7 ampere melakukan pengisian ke baterai ini tadi terus terus kemudian ada suhunya ya guys suhu ini sepertinya suhu di dalam alat ini ya suhu di dalam alat ini kemungkinan untuk yang ini apa namanya ohmnya ini ini juga di internalnya sini kemungkinan baru dukaan aku ya guys ya karena aku belum paham betul ya terus menu selanjutnya ini BL on artinya alat ini sedang on gitu terus aku pencet menu selanjutnya kembali oh enggak dalam tampilan yang berbeda aja intinya kasusnya juga sama jadi 5,17 volt harus sekian dan ini pembacaannya hanya hanya tampilannya aja yang berbeda seperti pada menu yang kedua terus kembali ke menu awal lagi ada tulisannya USB tester kayak gini nah misal ini aku cabut ya guys set gitu maka dia ini tampilannya akan berhenti ya dia sudah melakukan pengisian ke baterai selama 2 menit 53 detik dan ada total daya yang masuk itu 0,243 WH yang masuk termasuk disini disini juga rekamannya kelihatan oke nah kayak gini sama nah sekarang aku akan coba mengembalikan ke 0,0 nih guys ke 0,0 ya jadi tinggal ditekan lama ininya nah sudah ke 0,0 jadi dia sudah jadi 0,0 nah ini ini untuk mengukur arus listrik dengan arus yang kecil-kecil dia sangat presisi mungkin arus kayak mili ampere gitu guys itu sangat presisi dan bisa terakumulasi dengan sempurna nah aku bikin kok bikin sih aku beli ini tujuannya untuk nanti praktek menggunakan dinamo pembangkit listrik yang kecil ya pakai dinamo-dinamo kecil nanti gimana kalau kita baca menggunakan ini dan bisa terakumulasi jadi karena ini eksperimennya project ringan ya maka butuh alat yang cukup presisi untuk arus-arus yang kecil gitu maka aku butuh alat ini 2 biji sebagai input dan outputnya gitu guys dan 2 nya lagi sudah diboking sama temen oke kalau untuk harga saya ulangi lagi itu harga 100 ribuan ya guys sekitar segitu naik turun tergantung penjualnya kalian bisa cari dengan kata kunci USB tester atau USB dokter dan ada yang 7 in 1 ada yang 12 in 1 kayaknya sekitar 12 in 1 itu yang paling tinggi kayak gitu guys nah jadi kalau ini pun misal inputnya ini dipakai untuk panel surya dia bisa karena voltasenya ini bisa sampai 30 volt guys 30 volt jadi dia bisa di 30 volt aku belum bikin socket USB yang female nya jadi aku gak bisa nyoba pakai voltase lain ya jadi hanya voltase 5 volt dari charger ini aja gitu guys nah oke review dan unboxing kali ini cukup sekian dulu guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati